Sukron yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek pangkalan ini pasrah saat dibawa polisi karena menganiaya adik iparnya. Tersangka sempat lari ke pos polisi usai menusuk korban karena dikejar warga yang mengira pencuri. Penganiayaan terjadi karena tersangka marah adiknya yang merupakan istri korban dihina dengan perkataan tak senonoh lewat WhatsApp. Tersangka mendatangi korban di tempat kerjanya di Jalan Mangling, Pasar Cinde, Selasa kemarin. Tersangka dan korban sempat ribut mulut sebelum akhirnya tersangka menusuk korban dengan sajam berkali-kali. Tersangka mengaku pada polisi perbuatan korban pada adiknya sudah sering dilakukan sejak akan bercerai. Akibat penganiayaan itu korban mengalami enam luka tusuk dan dirawat di rumah sakit. Jadi untuk motif penusukan daripada pelaku ini adalah motif sakit hati karena korban mengatakan kepada adik pelaku yang merupakan adik kampung korban adalah perempuan malam. Yang pekerjaannya bisa diindikasikan sebagai pekerjaan kasar di sini. Kemudian kejadian tersebut terjadi di Jalan Mangling, Pasar Cinde, di depan bang mandiri. Sempat duel memang ya korban dengan pelaku? Untuk kejadian tersebut, korban dengan pelaku sempat duel. Karena baik dari korban maupun pelaku sudah menyiapkan sajamnya. Tersangka kini ditahan di tahanan polsek Ilil Barat 1 Palembang dan terancam hukuman tujuh tahun penjara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.